Oleh Soekarno itu menempatkan Tuhan nomor 5 Itu sejarah bos, bukan keharangan saya Kemudian di 22 Juni pertemuan semua para tokoh itu menempatkan Tuhan nomor 1 Cuma tidak pada yang mahasisanya Yang adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam Nah ini yang dipersoalkan Jadi itu menjadi masalah Maka diputuskanlah Waktu itu Soekarno loh, solusinya Soekarno Waktu itu cuma dengan kewajiban menjalankan syarat Islam Tidak mengorang ribut Akhirnya Soekarno kasih solusi Bagi pemeluk-pemeluknya Nah itu saya respek dengan intelektualnya Bung Karno itu Dasar itu Kemudian berlanjut berikutnya Dalam pengertian berikutnya Kita melakukan satu kondisi objektifnya adalah Disepakati di 22 Juni Ini merupakan satu kesepakatan nasional Oke Oke disepakati Ngomongan usulan Soekarno Berarti Soekarno toleran Yang 1 Juninya tidak diterima Oke Oke Ke 22 Juni Nah tapi di lelahnya 17 Agustus 45 Jadi dari Juni ke 45 itu Ke Agustus Tidak disebut Belagam Jakarta itu Ya Ini historical Artinya itu bahasan tersendiri nanti Tapi kesimpulannya saya bisa ngerti Akhirnya Yang terjadilah sila 1 Ya sila pertama Itu dari mana ketuhanan yang maesah itu Ya dari perjalanan historical itu Itulah bargaining dalam pengerjaan konsep Ki Bagus Sadikus Sumo Yang usulkan ketuhanan yang maesah Itu clear umat Islam Selesai Oke Sebentar Sebentar bang Apa ini Kamu ngomong Pasti masih Jadi gini Sudah sampai disitu aja Itu berarti negara kita Ini kan Kalau saya bilang negara bertauhid Gak salahnya jadi mana orang maesah Jadi mana orang maesah Anda ingin pandang Islam Gitu aja Ini kan jana ini bertauhid Hanya kepada Islam saja Masya Allah Ini yang ngerti juga Saya bilang kalau dalam konstruk Ketuhanan yang maesah Itu Islam Kalau ada yang gak Islam Boleh Loh bukan Jadi bertuhanan tadi itu Selain Islam bukan Islam Ya jelas lah Orang Tuhan maesah cuma Islam Emang Kemarin Tuhan gak Ada yang double NANI Sudah capek Loh anak mau tanya men Dia belum bisa berpikir Saya bilang berpikir itu Mampu membedakan yang beda Menyamakan yang sama Itu berpikir Maksudnya gini Dalam pandangan Islam Yang dipahami Bang Egi Habib Bahwa silap Silap pertama itu Benar-benar Menginspirasikan Islam Soal yang maha esah itu Di luar itu gak masuk Karena dalam pemahaman Bang Egi Bahwa di luar Islam Tidak ada yang bertauhid Ya itu Ini cerdas Ini pandangannya beliau Ini pandangannya beliau Ini pandangannya beliau Oke ya Sekarang ada maksudnya Dalam nakani itu Dibilang Trinitas Itu bukan seperti Genetik Kalau di SM 99 Trinitas Kalau gitu Itu 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 Tidak ada yang bertanya Jelas Apa mau ajarin ente Di luar Lu goblok Ajarin ente Gila lu Jangan Jangan Kalau Siapa Lu gak profesor Eh Norah Dia bilang Berdebat ilmi Apa Pake Quran Gue jawab Alun Kuran, pakai lukian buat salah, tapi lu gak ada Kuran ini salah, selanjutnya dibaca jadi salah Minta tolong, minta tolong